udah ada warna pink linjerinya, warna merah, warna kuning, warna hijau tuh udah kayak balong aku udah gak tahan nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim yang saya hormati sahabat-sahabat subscribe yang mudah-mudahan saya dan sahabat dalam lindungan Allah SWT Alhamdulillah kesempatan malam yang berat halo guys nih Sarmin ini lagi berada di depan seorang wanita kita asing lagi lah dia namanya Neng Vanes aduh Vanessa jadi dari tadi ini saya sudah gedor-gedor diudur-dudur pun berhenti-berhenti si Vanessa jadi saya kesini saya kesini hanya pengen klarifikasi ini si Vanessa ini mau klarifikasi bahwasannya saya atas nama Rita Rita itu adalah kasihan sekali adalah temen kerja daripada si Vanessa jadi ini adalah kerjanya di Jakarta itu di klub malam di klub malam itu jadi apa gitu di karaoke-karo saya gak ngerti lah nah ini adalah juniornya sedangkan si Rita itu adalah apa ini senior si Rita itu adalah juniornya jadi ini kalau ada orang baru satu kerjaan yang banyak bokingannya itu ternyata dihajar ini sama si Vanessa aduh ini gak bener lagi aja nih tapi tadi telepon-lepon aja saya ngomong aduh anak maning jadi dia itu buangnya nyantik-nyantik aku mau numpak numpak ini masih masih lama tidak ini ini lagi telepon siapa sih sebenarnya dari tadi saya sampai anak tumpak-tumpakan biarin aja sih ya ini maksudnya ini lagi telepon saya kan saya ini ada tamu ya telepon guru saya lah ya maksudnya saya kan ada tamu nih suruh masuk kek apa kek saya masih dari tadi kayak gini aja dengerin orang-orang telepon kayak gitu bukan ya ini gak tau aku siapa deh ada orang dateng ini saya mau ngobrol sama siapa ih diam saya mau diam saya jauh loh saya sarmin nih saya sarmin jauh dari Bandung sini mau sudah turun kamu macem-macem sama saya saya laporin guru saya kamu santet loh nah yang cepetan masih lama enggak itu maksudnya masih lama enggak kayak gitu masih lama bukan yang sumpah demi Tuhan bukan aku masukin cowok siapa yang dateng sendiri yang cepetan aduh ini BHA aku nih ya aku pasang lagi itu udah pasang itu maksudnya apa itu telepon guru-guru itu sampai lepas-lepas emang dongkrak tak gimana ini saya dateng tuh pengen ngomong saya mau ngomong ya apa jadi patiin dulu tak gimana aduh kacau jadi si vanes ini emang ini serata-rata kayaknya dia mentang-mentang dia punya guru tadi saya sedengar masa sama gurunya yang mentang-mentang dia punya guru kerjaan-kerjaan itu dikempelangi semua sama dia aduh so-so cantik lagi enak enaknya enaknya di gimana nyiapin air buat ceboknya gimana emang air apa ini buat cebok oh ini air buat cebok itu buat apa ini buat buat cebok saya itu ada 12 ember kalau saya abis main sama aku guru saya saya cebok di situ lah ya kan saya mau lihat aja ya daripada nanti kamu pakai lagi ya kan dari tadi kalau misalkan saya udah cebok itu bujarak banget deh pokoknya dari guru saya itu macam-macam gitu ya kan masa saya dari tadi saya kayak gini aja gitu dengerin aja orang lepon saya lempar saya lempar mau saya lempar ini mau mau saya lempar mau yang cepet tau sih ya oh kamu udah udah ada ember apa coba ya udah aku siap terus terus gini terus gini terus gini terus gini gini saya sih gak mau bertelet saya butuh waktu saya lima menit aja saya lima menit saya lima menit mau ngobrol dari head to head dari hati ke hati boleh ya sog dimatikan dulu ya udah masuk sini ya dimatikan dulu gak mau dia gurunya dengerin apa saya butuh saya ngobrol sama gurunya kamu macam-macam sama dia maksud kamu bisa ancak loh ya sog dimatikan dulu dimatikan sog izin dulu mau ngobrol sebentar jangan bentar ya aku matikan dulu ya boleh saya masuk boleh masuk sini oh siapa sih tuh kan makanya gak connect kan dari tadi saya segerat-gerat saya gemar-gemar sampai serak saya ya saya tuh lagi nungguin guru saya ya mau gurumu apa kan saya dari tadi saya nungguin disana saya mau numpak soalnya sama guru tadi ya terserah aja mau numpak mau apa terserah saya gak ada urusan kenapa ini Vanessa ini iya oh umur berapa 30 oh 30 ini kok sepi ini rumahnya siapa ini rumah nenek saya saya kalau misalkan dari Jakarta sampai sini saya transitnya disini oh rumah nenek mana neneknya pergi-pergi oh kenapa gak di rumah orang tua aja kenapa saya jadi rumah nenek saya kan mau numpak sama guru saya disini maksudnya jadi kalau saya pulang kesini pasti saya numpak sama guru saya biar saya nanti kalau di Jakarta itu ya makin makin apa numpak apa maksudnya numpak numpak motor apa numpakin guru saya kamu kayak gak ngerti aja sih numpak tuh gini ya oke jadi gini oh emang kerjanya di Jakarta iya sudah lama kerja di Jakarta oh disana tuh kerja apa sih PTL oh jadi tempat dugam-dugam gitu yang jaduk-jaduk yang jaduk-jaduk gitu yang jaduk-jaduk gitu joget-jaduk gitu saya nemenin anggota DPR nemenin pejabat-pejabat disana nah saya kalau misalkan berjurus sama guru saya jadi kalau biar saya dipakaiin susu biar aura saya keluar makin banyak lelaki hidung belang yang saya korokin duitnya gitu oh itu dibayar berapa kalau kayak gitu mohon mahal mahal lah oh ya pokoknya udah gak percaya sama lelaki-lelaki pokoknya saya mau manfaatin lelaki hidung belang lah pokoknya targetnya siapa sih tuh lelaki-elakinya kayak gitu ya pejabat-pejabat tinggi lah yang punya duit itu yang banyak duitnya kalau berondong kalau rumah saya gak mau kalau jaduk-jaduk saya kesarung belum tentu juga aduh kayak gini mah enggak ah kayaknya lah siapa yang mau sama sama ente saya sik kalau anda jadikan saya juga gak mau lah nah taruh saya sambil lari-lari saya enggak enggak ada urusan enggak lah saya juga gak mau belum tentu aja situnya gede apalagi dompetnya eh barang saya segini ya sembarangan aja segini kayak apa kayak apa sorry ya saya emang gak mau saya emang liatnya dompetnya bukan barangnya nah situ punya duit banyak kalau misalkan gak punya duit banyak misalnya gak mau kamu kesini mau ngapain oke tadi saya yang pertama nih ya mohon maaf mengganggu waktunya itu tadi saya penasaran dulu nih itu gurunya emang orang sini orang sini iya saya wilayah sini oh masih sedesa sini iya itu tadi saya numpak numpak kudakudang itu gak takut digerbang sama RT iya lah semua warga-warga sini juga pada takut sama guru saya kenapa saya laporin nih sama RT ira lagi tumpah-tumpahkan disini lah kalau misalkan itu RT marah yang ada disantet lah sama guru saya gimana sih anda guru saya tuh sakti banget pak luran nih saya telepon nih ya silahkan aja yang ada juga pak luran yang disantet saya sih gak takut orang guru saya emang sakti banget saya soalnya udah 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 membuktikan kesaktiannya dia sakti di dalam ilmu sama sakti di tempat tidur itu udah gini aja kenal gak kenal gak sama Rita saya Sarmini dari Bandung saya ini tetangganya Neng Rita kenal Rita Vanessa kenal Rita kenal kenapa itu temen kerja kan iya anda kenapa sih tega-teganya kayak gitu nyantet-nyantet si Rita kenapa ya saya gak suka aja kalau di tempat kerja ada yang lebih dari saya lah oh kenapa kok caranya begitu tinggal ditegur aja ketika dia kurang ya sekarang gini ya kalau misalkan untuk fisik kalau saya tidak bisa menyaingi ya urusannya sama saktet lah gitu banget ya si Rita nya salah apa dia juga sama cari rejeki ya dia tuh lebih banyak tamunya dibandingin saya makanya saya gak suka makanya saya minta tolong lah katanya punya guru dipasang susuk ya makanya saya pulang kesini saya mau cerita ke dia biar makin tuh ya itu sakit itu lagi sakit kenapa digituin ya biarin aja biar dia sampai mati lah kok tega kayak gitu ya biarin aja kan sama-sama kerja saya sih gak ada urusan saya cuman kesini saya seo ini yang namanya Vanessa iya betul jangan so-soan cantik ya ya saya sih apa ya ilmu guru saya tuh lebih sakti sih makanya saya tuh bisa ngerasa cantik karena di belakangnya guru saya iya oke itu saya mau guru saya mau apa terserah aja yang penting itu sih kenapa sejahat itu tinggal kalau gak sama si Rita itu gak enak gak penting ngomong kita secara baik-baik kasihan dia punya anak dia sudah gak punya orang tua anaknya lagi sakit terus anda dibuat santet kayak gitu maksudnya apa dia juga kan cari rejeki cari uang saya gak suka kalau ada wanita yang lebih dari saya makanya saya mainnya santet jadi cara gampang aja pak makanya saya anda waras waras anda stres enggak serius gak stres berarti anda gak waras dong enggak gak waras kata saya saya waras kok ya kalau waras ngapain cerita dibikin seperti itu ya biarin aja saya menangkap ya persaingan dengan dengan fair dong jangan caranya seperti itu terus urusannya sama anda apa saya sih gak ada urusan saya cuma menasihatin anda anda kasihan jangan main-main begitu anda dibodohin sama guru-guru anda jangan-jangan gini-gini iya emang kalau saya udah nyapin kok itu kan makanya sini rumahnya sepi makanya saya menumpak sama guru saya gimana sih kamu puter lagi puter lagi saya sekali lagi ngomong sama gurunya kenapa kenapa stop jangan nyantet-nyantet kayak gitu ya biarin aja saya gak suka kok kenapa anda yang marah kenapa anda yang marah ya saya marah dari tadi anda tumpak-tumpakan silahkan aja mau tumpak-tumpakan mau apa sehingga ada urusan anda kalau pengen kerja kerja dong sama-sama kamu jangan macam-macam ya jangan macam-macam gimana sop anda nih kalau anda punya keluarga terus anda disakitin sama orang anda terima tidak anda terima tidak kayak gitu saya mau ngomong nih mana gurunya sok panggil sama saya kesini saya gak takut kalau dia datang kamu yang disantet sama dia atau kamu mau disantet sama saya lah saya gak ada urusan sama anda panggil gurunya kesini kempelengin sama saya sekalian oh anda mau nyantet anda punya ilmu gitu saya memang dikasih ilmu sama guru saya juga ilmu ngemprut ilmu ngemprut yang ada diem kamu diem 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 terus gak usah ngeram-geram nah diremed-remed yang ada anda terkermat sama saya nih tuh kan gak usah ngos-ngosan aduh silit-silit silitnya siapa Ira nah jangan main-main kamu sama saya jangan main-main apa soh santet saya tuh udah pas ya soh udah pasrah yuk pulang aja sama saya yuk 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 pulang aja sama saya yuk ikut aja sama saya yuk daripada yang geram-geram neng metuk tayin nanti tayinya keluar diremed-remed sesuai yang ada iret tak remet-remed susunya sama saya anda waras soh jangan banyak baca kamu ya jangan banyak baca apa gak ada yang jangan banyak baca saya remet kamu ya soh diremed di silit nih diremed nih remet nah apa soh soh sentik nih soh sentik apa yang merasuki pada silitmu apa yang merasuki pada silitmu neng neng waras ya soh diremed ini diremed nih diremed mana ilmunya soh keluarin soh keluarin ilmunya soh saya akan diam pulang sama saya pulang sama saya oh jangan macem-macem kenapa gurunya kamu yang mati kamu yang mati yang kamu santik nih 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 mana kekuatannya kekuatan iduh bukan anak kelek-kelek terkelemed diam direm diam 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 kenapa mau sentik lagi kenapa nah ngedan-ngedan sop kebicirit tuh kebicirit kamu yang tak berhubungan sama saya sama saya anda dhormat-dhormat mau diam Ira diam panggil gurunya panggil panggil gurunya mati bangun bangun telepon gurunya telepon gurunya telepon gurunya telepon telepon gurunya telepon gurunya ini saya mau ngelawan dia tapi ilmu dia lebih sakti daripada saya teleponnya terus wadul 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 masuk kamar teleponnya di kamar di rojok-rojok silik silik saya terus telepon udah ya aku pakai pakai yang ilmu yang dari kamu tapi dia ilmu yang lebih tak tidak daripada saya tolong ayo cepat telepon tolong cepat kesini enak lagi gereng-gereng patah nih terima kasih Terima kasih.